Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar Semoga sehat ya Hari ini aku Bikin olahan dari pisang ya Ini cuman satu butir telur ya Nah ini dia Banana coklat teh Ini beneran enak banget Nyoklat sekali Wajib dicoba ya Untuk cembilannya atau minum sama teh Ini Enak banget Lembut lagi pisangnya terasa Bikinnya mudah Cuman diaduk-aduk ya Kalau enggak diopen bisa dikukus juga ya Lembut banget Hasilnya lumar pokoknya Coklatnya Pencipta coklat wajib dicoba ya Ini aku Habis satu kurang Kayaknya makan lagi Beneran ini enak banget Lembut Nah ini dia Bahannya udah aku tulis semua ya Ini aku pakai pisang kepok ya Ini dihaluskan dulu Pakai garpu aja ya Ini enggak pakai mixer kok Cuman pakai Ini aku masukkan gula pasir sama gula Merah bubuk ya Gula palam Aku enggak pakai brown sugar ya Enggak punya sih Tapi pakai ini enak aja sih Bahan yang ada di rumah aja ya Ini untuk cembilan Ini semua bahannya dicampur Diaduk sampai tercampur rata Lanjut ya ini aku pakai satu butir telur ya Diaduk sampai tercampur rata Lanjut ya ini bahan keringnya Diayak ya biar enggak bergerindil 100 gram tepung terigu 25 gram Susu bubuk ya Ini Kita ayak dulu Lanjut ya ini aku masukkan 2 sendok makan Coklat bubuk Sama Setengah sendok teh Baking soda Seperempat sendok teh Baking powder Terus Seperempat teh Panili Bubuk Sama sejumput garam ya Semua bahannya udah aku tulis Diayak ya Soalnya pengalaman kemarin tuh Enggak diayak tuh Tetap bergerindil ya Jadi sekarang harus rajin ya Ini semua bahannya udah tercampur rata Diaduk ya Ini aku pakai spatula ya Teman-teman Lanjut ya Ini cuma diaduk-aduk Nah ini diaduk sampai Semua bahan tercampur rata Lanjut ya Ini aku kasih margarin cairnya 80 gram ya Pakai royal palmia ya Ini Ini sama juga ya Diaduk sampai tercampur rata Nah ini terakhir aku masukkan coklat batangan ya Aku nih 100 gram ya ini Kalau Yang gak suka coklat tuh 50 gram udah cukup ya Soalnya saya ini Soalnya saya ini senang coklat Sama anak-anak Lanjut Ini mau masukkan ke dalam Loyang udah diolesin margarin ya ini Dikasih kertas roti Ukuran 20 ya Ini lanjut Ini lanjut tinggal diratakan aja sih ya Biar hasilnya sama Terakhir aku kasih coklat chip ya Ini secukupnya aja sih Ini seberapa sukanya pakai coklat chip Karena di rumah ini senang coklat ya teman-teman Maaf ya tanganku ini lagi luka Kena apa Panci panas tuh Nang melepuh Jadinya luka tangannya Nah ini dia diopan Suhunya 165 derajat selama 50 menit Atau menyesuaikan Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel saya Ini dia hasilnya Cuman pakai 1 butir telur Hasilnya Mekar sekali ya Ini Ini enak banget Lembut Dimakan panas-panas Tambah sedap Ini hasilnya Banana coklat Terima kasih